Intro Halo Sobat IMC Senang sekali saya Astri Ovi bisa menyapa kembali Sobat IMC yang sudah bergabung di Youtube Channel Dari Rumah Sakit IMC Tentunya masih di rangkaian Youtube Series Dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan Kalau misalnya mungkin Sobat IMC ada yang ketinggalan episode-episode sebelumnya Silahkan ditonton seriesnya Karena ini pembahasannya luar biasa menarik sekali Setiap episodenya kita punya bahasan yang berbeda-beda Nah untuk episode kali ini episode ke-6 Kita akan membahas soal kenapa sering nyeri perut bawah Mungkin kalau yang perempuan ini sering banget mengalaminya Makanya nanti kita akan tanya-tanya Tentunya bersama dokter Karolin Tirpayasa SPOGK yang sudah hadir disini Halo dok apa kabarnya Baik Fi Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini ya Dan sedikit memperkenalkan kembali dokter Karolin Bahwa dokter Karolin adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan Dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari rumah sakit IMC yang ada di Pulau Mas Baik dok kita membahas soal kenapa sering nyeri perut di bagian bawah Kalau mungkin nih sobat IMC ada yang setia penonton dari episode-episode sebelumnya Dokter tuh sempat membahas kalau mau tahu gimana caranya kita harus tahu waktu yang tepat Cek ke dokter kandungan atau enggak itu adalah merah putih dan nyeri perut bawah Iya betul Kalau merah itu kan adalah ada pendaraan Kalau putih adalah Keputihan ya dok Iya Dan juga nyeri perut bawah Jadi ini adalah hal yang juga gak boleh luput nih dari kita yang perempuan-perempuan Iya betul Cuman permasalahannya dok kalau ngomongin nyeri perut bawah itu apa sih sebenarnya dok Iya Yang dimaksud nyeri perut bawah itu apa Iya Jadi gampang batasannya pusar kita nih Iya Jadi nyerinya itu di bawah pusar atau di atas pusar Iya Nyeri perut bawah yang dimaksudkan tentunya nyeri di bawah pusar Iya Jadi kalau perempuan mengalami nyeri perut bawah nyerinya di area bawah pusar sini Ceknya ke dokter kandungan Iya Tapi kalau nyerinya pusar ke atas itu biasanya problem usus tuh Sakit mah perut kembung dan yang lain-lainnya Tapi kalau nyeri perut bawah itu adalah problem ginekologi datang ya ke dokter kandungan Sekali lagi tadi ya tiga tanda jangan lupa ya Merah untuk perdarahan, putih untuk keputihan, dan nyeri perut bawah ini Tiga sign ini yang membuat seorang perempuan harus segera datang ke dokter kandungan Nah itu dia ya Jadi kalau misalnya merasakan nyeri perut bawah tadi juga sudah dibilang sama dokter Karolin Bahwa tandanya itu adalah dari pusar ke bawah Karena tanda kita ke pusar kan gak mungkin beda dong Iya Betul Pasti di situ ya dok ya Jadi kalau misalnya sudah merasakan pusar ke bawah itu harus hati-hati Karena bisa jadi itu asalnya dari organ reproduksi seperti itu ya dok ya Dan itu hanya khusus untuk perempuan atau gimana dok? Khusus untuk perempuan? Pasien saya semuanya perempuan Fi Gak ada yang bapak-bapak Betul Pokoknya siapa tau ya di bagian bawah lainnya tuh ada yang kayak menujunya ke laki-laki gitu Enggak ya dok? Enggak Pokoknya perempuan kalau misalnya sudah merasakan nyeri Di area pusar ke bawah itu sudah pasti harus main-main nih Iya Ya ke dok kandungnya Betul Nah dok biasanya tuh apa aja sih yang bisa muncul Tadi dokter sempat bilang kalau yang di atas itu bisa kemasalahan di lambung misalnya ya dan lain-lain sebagainya Nah kalau dari yang pusar ke bawah itu biasanya apa aja nih dok? Oke Banyak nih ya Fi ya satu-satu kita bahas ya Boleh Yang paling sering itu endometriosis Iya endometriosis yang tumbuh di otot rahim adenomiosis Iya itu paling sering menyebabkan nyeri perut bawah Iya endometriosis nanti cek ya episode 3 kita tentang mens nyeri tadi Iya mens sakit itu biasanya rata-rata kalau mens sakit sakitnya itu dibawa puser Iya biasanya proses endometriosis, adenomiosis ya kalau tambahan adenomiosis mensnya selain sakit banyak juga tuh kalau adenomiosis Iya Ini yang harus dicek ke dokter kandungan Biasanya kita bisa bedakan dengan USG transvaginal nanti Iya untuk mens yang nyeri atau nyeri perut bawah tadi ya Nah nyeri perut bawah kalau pada endometriosis biasanya berlangsungnya saat mens biasanya Jadi nyeri perut bawah yang terjadi saat Anda mengalami menstruasi biasanya ke arah endometriosis atau adenomiosis tadi Iya tetapi kalau endometriosis prosesnya sudah berlanjut biasanya nyerinya nggak cuma saat mens aja tuh nyerinya bisa sepanjang waktu Makanya kita sebut pelvic pain chronic Iya nyeri perut bawah yang kronik menahun itu kalau endometriosis sudah berlanjut ya stadium 3, stadium 4 itu bisa seperti itu Jadi nyerinya terus menerus itu juga harus lebih-lebih lagi harus segera datang ke dokter kandungan Iya yang kedua yang sering juga adalah kista ovarium Iya ovarium itu indum telur Iya jadi kista itu tumor yang berisi cairan biasanya Iya kista ovarium sebetulnya kista ovarium ini normalnya dia tidak membuat nyeri Iya kista ovarium membuat nyeri kalau dia terpuntir yang pertama ya atau terinfeksi Nah jika kista ovarium terpuntir atau terinfeksi dia menyebabkan nyeri perut bawah yang hebat tuh biasanya tuh Iya itu harus segera datang Jadi para perempuan nih kalau udah tahu punya kista Iya kalau tiba-tiba mengalami nyeri perut bawah Harus segera datang cek tuh kistanya kepelintir nggak terpuntir nggak Atau terinfeksi nggak Iya kalau terinfeksi biasanya disertai demam Iya kalau terpuntir biasanya tidak ada demam Tahunya gimana nanti pakai USG transvaginal dokter kandungan yang akan mengecek Nah sekarang apa bahayanya sih kalau kista kepelintir Ah kepelintir aja dong nggak apa-apa kali minum ponstan atau minum apa juga hilang gitu Oh jangan salah kista kalau sampai terpelintir itu bisa habis satu indung telur diangkat Ya karena busuk dong dia Karena begitu kepelintir penggulu darah yang memperdarai ovarium tersebut Dijepit oleh pelintiran Nah kita harus biasanya sih saya lakukan laparaskopi ya operasi minimal invasif aja Pakai lubang kecil nih satu senti sama setengah senti Jadi nggak nyeri dia tanpa rasa nyeri Kita buka tuh pelintirannya sekalian angkat kistanya Iya kemudian biasanya kalau penyebabnya itu karena si ligamentum rotundum Atau apa yang menggantung ligamentum ovarium proprium yang menggantung ovariumnya panjang Kita bisa plikasi dilipat supaya nggak berulang lagi gitu Jadi tindakan laparaskopi itu bisa untuk buka pelintiran sekaligus mengangkat kistanya Sekaligus plikasi tadi plikasi si ligamentum ovarium proprium yang menggantung ovarium tadi ya Supaya lebih pendek dan tidak kepelintir lagi Oke jadi ternyata laparaskopi itu banyak juga manfaatnya untuk yang sudah mengalami sesuatu ya Iya betul Jadi jangan takut-takut lagi nih untuk yang merasa ada sesuatu yang mungkin sudah dialami Atau mungkin sudah konsultasi ke dokter juga tapi masih takut Nah udah dijawab tuh ya kalau minim sekali rasa nyeri gitu ya Terus juga prosesnya nggak terlalu lama atau lama Enggak, nggak lama Iya dan sembuhnya juga lebih cepet Hari ini operasi besok atau lusa bisa pulang dan bisa langsung bekerja dan beraktivitas lagi Jadi laparaskopi ini sebetulnya sangat cocok bagi orang yang takut operasi Itu dia yang tadi aku bilang kalau masih takut-takut Soalnya kalau sudah ada sesuatu ya sudah ada penyakit yang memang sudah dokter bilang ada Daripada ditunda-tunda nanti makin parah gitu ya doknya Iya betul Jadi segera oke Nah satu lagi Fi, PID, Melvic Inflammatory Disease atau penyakit radang panggul Itu juga sering menyebabkan nyiri perut bawah Kenapa radang panggul? Nah ya radang panggul Maksudnya kereproduksi perempuan Iya betul Karena biasanya awalnya itu dari keputihan tuh Keputihan yang lama tidak diobati itu infeksi di vagina kan biasanya menyimpulkan keputihan Ya biasanya neglected Ya abai, oh cuma keputihan doang nggak apa-apa gitu ya Nah infeksi itu kalau pada perempuan namanya ascending infection Naik ke atas dia Dari vagina naik ke mulut rahim Jadi namanya cervicitis tuh infeksi mulut rahim Dari mulut rahim masuk ke badan rahim tuh Dinding endometrium, rongga dalam rahim, endometritis namanya Nah dari rongga dalam rahim keluar ke saluran telur kiri kanan Salpingitis Infeksi tuba Itu bahaya banget buat yang belum pernah hamil atau mau hamil ya Karena saluran telurnya bisa mampet Kalau kena infeksi yang tidak diobati tentunya Iya dan kadang-kadang ya diobati pun kuman bisa hilang Tapi yang sudah terobstruksi saluran telur yang mampet itu sudah susah dibenerinnya Iya Nah dari saluran telur kalau infeksi berlanjut Dia tumpah tuh ke rongga panggul jadinya penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease tadi Iya Nah kalau infeksi ya kita bisa obati tentunya dengan antibiotik ya yang cocok tentunya Cuma antibiotik ini masalah dia hanya menghilangkan kuman Tapi tidak memperbaiki dampak yang diakibatkan oleh infeksi tadi Misalnya tadi tuh sumbatan saluran telur Iya Atau perlengketan nih perlengketan rongga panggul yang disebabkan karena infeksi itu permanen biasanya Iya itu hanya bisa dibebaskan dengan laparaskopi saja biasanya Iya Jadi kuman hilang tapi dampaknya permanen karena itu jangan dianggap remeh Nyiri perut panggul, problem keputihan ya terutama bagi yang mau hamil tentunya ya Itu jangan dianggap remeh karena itu juga bisa menyebabkan tersumbatnya saluran telur Ujung-ujungnya sulit hamil karena saluran telur itu tempat bertemunya sperma dengan sel telur Iya kalau jalannya tersumbat, mampet gak bisa ketemu dong sperma dan sel telur Gimana mau hamil Iya Oke Wah ini ternyata banyak juga ya bahasannya ya Kita mikirinnya kayak sakit perut bawah yaudah nyeri aja gitu kalau lagi menis Ternyata banyak banget ya Banyak banget Belum lagi kalau ngomong satu lagi infeksi saluran kencing itu bisa Iya itu sering pada perempuan yang sudah menopos bahkan Iya perempuan menopos karena ketiadaan hormon saluran kencing itu kan jadi tipis Iya kegesek dikit aja dia lecet infeksi Iya mudah terjadi infeksi Iya infeksi saluran kencing itu juga penyebab tersering nyeri perut bawah pada perempuan prameno dan meno tuh Sering juga meskipun kalau prameno usia 40 ke atas penyebab lain yang tadi endometrosis itu bisa tuh Itu juga sering banget tuh terjadi Iya Kalau saluran kencing seperti itu tetap ke dokter kandungan atau gimana dong? Kalau saluran kencing pada perempuan itu ke dokter kandungan Oh oke Karena kalau laki-laki kan ada tuh ya Iya Dokter spesialis yang lain Dokter Iya Kalau perempuan problem saluran kencing dan genital itu tetap ke dokter kandungan Bukan ke dokter kulit bukan ke dokter urologi bukan ke dokter kandungan ya Kalo cowok-cowok kan biasanya kalo udah memang kalah ke urologi ya Nah problem keputihan juga kadang-kadang pasien sering datang ke dokter kulit dan kelamin tuh Bener Iya itu salah Karena biasanya kalo dokter kulit kan cuma dilihat doang Nggak dipereksa tuh masuk ke dalam Vagina nggak bisa dipereksa mulut rahim boro-boro Karena dia kan cuma lihat dari luar aja Tidak menyeluruh Ya kalo perempuan kalo ke dokter kandungan kita bisa cuci tuh biasanya vagina dari problem keputihan dibersihkan Baru obat akan efektif bekerja supaya keputihan itu tidak berulang lagi Oke karena tadi yang dokter bilang ya kalo keputihan infeksinya bisa sampai atas tuh ya Iya karena sending infection itu yang bahayanya Oke Nah satu lagi sebelum meranjak lah Kalo perempuannya lagi hamil nyeri perut bawah Saya baru nyanyakan hamil ada kemungkinan sakit nyeri perut bawah nggak? Iya Karena kalo saya sendiri kayak hamil suka nyeri nih tapi nyerinya itu karena kayaknya ada tekanan di dinding Nah tergantung berapa usia kehamilannya sebetulnya Ya saya akan bicara yang paling hebohnya deh hamil di luar kandungan Nah jadi hamil trimester pertama hamil kecil nih kita ngomongnya ya dengan USG transvaginal belum kelihatan kantong hamil di dinding dalam rahim Ya hanya berupa penebalan dinding dalam rahim saja terus tiba-tiba dia nyeri perut bawah yang hebat tentunya ya Nah itu hati-hati hamil di luar kandungan Segera datang ke dokter kandungan karena itu kondisi emergency Ya harus dilakukan laparaskopi ya kalo nggak mau di blek-blek gede pake laparaskopi operasi lubang kecil diangkat hamil di luar kandungannya Kalo nggak pasiennya biasanya itu loss of blood yang hebat bisa shock dia shock karena perdarahan Perdarahan bisa sangat hebat tuh di rongga ini panggul Jadi kalo kehamilan di luar kandungan itu berarti harus diangkat ya dok? Iya hamil di luar kandungan itu harus diangkat karena itu bukan hamil yang normal Iya pecah di saluran telur biasanya jadi saluran telurnya pecah itu harus segera diangkat Itu ada di youtube channel saya hamil di luar kandungan nanti lihat ya kehamilan ektopik bahasa medisnya Iya nanti bisa cek ya berarti youtube nya dokter Karoli nanti akan kita tampilkan di akhir juga By the way dok kalo misalnya membedakan nyerinya nih diantara penyakit-penyakit yang tadi dokter sebutkan itu ada nggak sih dok? Iya antara lain yang tadi itu tuh yang saya sebutkan misalnya nyerinya terjadi saat menstruasi berarti ke arah endometrosis Iya kalo nyerinya saat kencing berarti infeksi saluran kencing antara lain itu yang bisa membedakan ya Tetapi ada juga tumpang tindih tuh biasanya ada infeksi saluran kencing juga ada endometrosis juga terjadi pada saat yang bersamaan Jadi gejala yang tampil tuh bisa macem-macem ya kalo bingung yang gampang dateng ke dokter aja ke dokter kandungan Ya dokternya mikir hahaha Oke dan ketindakan atau mungkin terapinya gitu ya dok ada yang berbeda nggak dari masing-masing penyakit tersebut? Tentunya berbeda tergantung dari penyebabnya Jadi selalu pola berpikirnya itu kalo kita mengalami sesuatu nyeri atau problem kesehatan yang penting diagnostiknya dulu Ya diagnostiknya itu harus jelas penyakitnya apa sih sebetulnya itu kan sekian banyak tuh yang kita mesti bedain tuh Ya belum lagi kalo ngomong usus buntu nyerinya di arah kanan tapi nyeri perut bawah tapi di kanan khususnya Tapi jangan lupa di kanan itu juga ada indung telur kanan dan saluran kencing kanan hahaha Jadi produk itu yang nanti akan dipilah oleh dokter kandungannya ya lewat beberapa pemeriksaan tentunya Ya pereksa lab darah, pereksa USG transvaginal yang sangat penting karena kemungkinan kista ovarium sebelah kanan ke puntir atau terinfeksi Itu juga bisa nyeri perut bawah kanan karena itu saya sering dapet tuh konsulan dari dokter bedah justru Jadi pasiennya dateng ke dokter bedah disangkanya usus buntu Biasanya sebelum dokter bedahnya operasi dia konsul dulu ke dokter kandungan Ada gak sih problem kandungannya? Ada gak sih kista di area perut bawah kanan? Ada gak sih endometriosis? Ada gak sih hal-hal lain yang bermasalah di organ kandungan? Nah kalo dari jawaban dokter kandungannya oke organ genitalia interna tenang gak ada apa-apa masalah kandungan Oke dokter bedahnya lebih tenang dia operasi ya berarti sesuai dengan bidangnya dia Atau kalo gak ketahuan dia bisa konsul di atas meja operasi di tengah-tengah operasi usus buntu Lo ternyata bukan usus buntu nih tapi hampir di luar kandungan Atau kista endometriosis misalnya pecah atau terinfeksi atau kista terpuntir Nah dia bisa buru-buru konsul di atas meja operasi panggil dokter kandungan yang standby saat itu Oh oke bisa gitu ya dok ya? Bisa gitu Kita jadi pasien kan gak tau ya? Tapi kan akan lebih baik kalo sebelumnya kita tau jadi gak dateng ke dokter yang salah maksudnya Betul Ada nyeri di bagian bawah konsulnya ke dokter kandungan yang dulu ya Oke Nah aku sempet ngedenger soal kolik saluran kencing Nah kolik saluran kencing biasa penyebabnya batu saluran kencing itu bisa Ya tapi nyerinya itu episodik dia hilang timbul Ya nyeri perut bawah tapi kalo pas batunya atau saluran kencingnya sedang berkontraksi nyeri tuh Tapi begitu dia lus nyerinya hilang Nanti dia kontraksi lagi sakit lagi Ya biasanya juga kalo batunya cukup mengiritasi kencingnya juga berwarna merah biasanya Itu batu saluran kencing Oke kolik itu kalo di saluran kencing adalah batu ya? Biasanya rata-rata penyebabnya batu Karena saya taunya kalo kolik tuh bagian pencernaan biasanya kan? Pencernaan juga bisa Pencernaan juga bisa Gejalanya ya sama-sama sakit sih Cuma model atau tipe rasa nyerinya berbeda Kolik saluran pencernaan itu bisa karena gas yang terperangkap di usus Biasanya pasiennya itu dengan peningkatan asam lambung itu sering tuh Atau kesulitan buang air besar itu juga bisa Oke Siap kalo begitu Nah dok ini ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat IMC boleh kita Ya boleh Jabarkan ya Ada Sukma Kalo Sukma tanya katanya Saya sering mengalami sakit seperti keram di area perut bawah Tapi 6 bulan yang lalu itu saya melahirkan sesar dok Apakah ada penyebabnya dari proses melahirkannya Atau mungkin ada penyakit yang berbeda yang mungkin bisa dokter lihat secara singkat Kalo nyeri perut bawah hubungannya dengan sesar itu biasanya perlengketan pos operasi Ya jadi semua operasi yang black besar ya kita sebutnya operasi jadul ya Ya kalo sesar ya mau gak mau kita black besar soalnya bayi yang dikeluarkan ya Gak bisa dimorsalasi Jadi ya kadang-kadang perlengketan pos operasi itu bisa saja terjadi Ya meskipun teknik operasi yang baik bisa meminimalisir perlengketan-perlingketan pos operasi Itu ada tips and tricknya Karena itu misalnya judulnya sama-sama sesar Kok sesar sama satu dokter ini gak sakit Sesar sama dokter yang lain sakit ya bisa aja Karena itu juga bergantung pada teknik operasi dokternya Ya biasanya kita ada tuh tips-tipsnya tersendiri teknik operasi yang baik supaya dia tidak lengket Ya harus rapi, bersih, bebas dari kotoran-kotoran, perdarahan Ya dan teknik operasi itu harus cermat ya metikulus Ya itu akan menghasilkan hasil operasi yang lebih baik Tetapi ya sebuah hasil operasi juga dipengaruhi oleh proses penyembuhan luka dari si pasiennya sendiri Bagaimana nutrisinya, kadar protein darahnya gimana, anemia atau enggak, kurang darah atau tidak Itu mempengaruhi proses penyembuhan luka Kalo proses penyembuhan lukanya jelek, perlengketan udah pasti terjadi Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kalo hubungannya dengan sesar tadi Oke jadi banyak yang harus dikonsultasikan nih kalo misalnya merasakan sakit nyeri di area perut bawah ya dok ya Apalagi terutama yang sudah melahirkan sesar Itu bisa banyak juga nih kemungkinan-kemungkinan lainnya yang ada Makanya segera konsultasi ke dokter kandungan Karena biasanya kan ketemu dokter kandungan itu cuma setelah melahirkannya aja nih dok Setelahnya sudah lupa tuh ya Padahal harus main-main, busin KB dan lain-lain itu juga harus main-main ke dokter kandungan ya Oke mungkin terakhir dok ya untuk menutup sesi ini Dokter ada yang mau disampaikan nggak untuk para perempuan yang sedang menyaksikan acara ini Tentang sakit atau nyeri yang dirasakan di perut bagian bawah Oke jadi nyeri perut bawah pada perempuan ya itu harus ditidaklanjuti ya Bisa lah boleh minum obat anti nyeri itu boleh ya obat anti nyeri kan biasanya hanya 2 hari Kalo problemnya tidak serius biasanya minum obat anti nyeri sehari aja nyerinya sudah hilang ya Tapi kalo minum obat anti nyeri hilang sebentar terus dateng lagi sakitnya gitu ya Nah segeralah dateng ke dokter berarti ada sesuatu yang lebih serius dari Lebih serius daripada cuma sekedar nyeri yang biasa-biasa saja Dicari tahu ke arah penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi tuh Karena tidak lanjutnya harus segera Oke baik jadi jangan ditunda ketika sakit atau nyeri di bagian perut bawah Langsung aja ke dokter kandungan ya Dan ingat tadi 3 ya merah, putih, nyeri perut bawah Merah ketika ada pendarahan yang tidak wajar di luar dari siklus mens Setelah itu juga yang kedua putih Putian Betul dan yang terakhir itu adalah nyeri perut bawah Iya Oke dokter Karolin terima kasih banyak untuk waktunya Mungkin kalo disini sobat IMC ada yang masih penasaran pengen tanya-tanya boleh banget silahkan DM di instagramnya Atau boleh juga nih kalo mau mengedukasi diri lihat video-video yang ada di Youtubenya dokter Karolin Iya Juga cukup lengkap ya membahas tentang reproduksi perempuan Dokter Karolin juga sering sekali sharing edukasi tentang reproduksi perempuan di instagramnya Di sosial medianya jadi jangan lupa untuk di follow, di subscribe pokoknya sudah muncul di layar ya silahkan bisa saling berkenalan nih dengan dokter Karolin Atau mungkin kalo mengalami kejadian-kejadian yang tadi kita sudah bahas Segera main nih ke IMC Pulau Mas ketemu sama dokter Karolin ya Iya Nanti boleh cek deh untuk jadwal praktiknya Baik kalo begitu jangan lupa untuk sobat IMC menyaksikan episode-episode sebelumnya Karena kita pembahasannya luar biasa dan nanti kita juga akan menantikan episode-episode berikutnya Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah bergabung disini dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!